ini untuk main pesawat halo guys pesawat asal ukur jadi tujuannya pertama bikin pesawat ini karena motor kecil ini kita coba desain pesawat sendiri targetnya pengen seringan mungkin buat yang belum tau ini pesawat RC gabus pakai remote bikin dari polyfoam 5mm gabus yang biasa buat bungkus bubur ayam terus untuk penggeraknya menggunakan servo namanya servo nih jadi dari baterai masuk ke komponen namanya ESC di dalam sini ESC untuk mengatur kecepatan motor pendorongnya dinamo terus ESC ngeluarin power lagi tegangan ke servo ini nanti yang memberi perintah si remote kalau kita gerakkan ke kanan yang ini naik nanti pesawat akan belok kanan kalau kita gerakkan ke kiri yang ini naik nanti pesawat belok kiri namanya flying wing atau plank wing jadi gak punya ekor kayak pesawat biasa cara kerja pesawat itu belok kanan ini belok kiri ini up jadi nasa naik ke atas pesawat itu ada yang namanya titik imbangnya disebut CG titik CG itu disini jadi kalau kita imbangin antara depan atau belakang dia akan imbang yang bagus itu imbang atau agak berat ke depan seperti ini semuanya pakai grabus dikasih pemberat sedikit karena kurang berat ke depan saya coba terbangnya ini ini pesawat yang untuk advance ya bukan pemula ya karena terlalu kecil untuk pemula terlalu liar untuk dikendalikan sama pemula biasanya orientasinya susah menentukan menang atas bawah dan kiri jadi untuk pemula ini gak rekomendasi lubangnya lumayan stabil walaupun naga goyang-goyang kalau ketuang angin untuk yang tertarik untuk bikin ini untuk main pesawat lah pesawat arsi bisa cari di Facebook grup aeromodelingnya namanya Komunitas Aeromodeling Indonesia KAI nanti di sana bisa langsung perkenalan tanya-tanya komponen apa aja yang dibutuhkan gitu berapa biayanya biasanya mungkin itu aja kalian yang kecil ya biasanya ini anak tahun 90an nih biasa ngeliat Sunio punya mainan kayak begini gak kebayang dulu pengen beli oke landing hahaha landingnya gak keras ya harusnya gak kayak gitu oke terima kasih udah nonton kalau suka videonya silahkan di like subscribe sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya